Kisah si pedang kilat tamat jilid 16. Setelah berkata demikian, Datuk Besar ini keluar dari dalam kamar puterinya dan membanting daun pintu. Ketika tiba di luar, dia melihat puteranya, Ouyang Toan berada di situ dan taulah dia bahwa puteranya tadi juga ikut mendengarkan semua percakapan dalam kamar. Mau apa kau di sini tegur Ouyang seh yang masih marah? Wajah pemuda tinggi besar dan gagah itu nampak tegang dan sinar matanya berseri. Ayah, kalau begitu, adik Hui Hang bukanlah adik tiriku, bukan anak kandung ayah? Kalau begitu, antara ia dan aku tidak ada hubungan darah sama sekali. Hem, kalau sudah begitu kenapa ayahnya membentak dengan suara lirih agar jangan terdengar istrinya yang berada di kamar puterinya, sambil terus melangkah meninggalkan tempat itu diikuti puteranya, kalau begitu aku dapat mengawininya, ayah. Aku, sejak dulu aku, cinta kepada Hui Hang, kembali Ouyang saat tertegun, akan tetapi karena hatinya sedang risau dan mendongkol, dia cemberut, masa bodoh ia mau menikah dengan siapa, asal dapat memenuhi syarat-syaratnya, apakah syarat-syaratnya, ayah? Aku masih kurang begitu jelas. Ia menyebut-nyebut Kua Bun Ho, itu tidak masuk hitungan. Syaratnya hanya dua, pertama harus dapat menemukan kembali mustika akar bunga gurun pasir, kedua harus mampu mengalahkannya, akan kucoba, ayah, ayahnya menoleh dan memandang kepadanya, lalu mendengus marah. Agaknya engkau pun sudah gila mereka memasuki ruangan tamu dan dua orang tamu mereka segera bangkit menyambut. Sumakuan tersenyum lebar. Aha, sobat Ouyangsek, aku percaya engkau tentu telah berhasil membujuk puterimu, dan menerima pinangan kami, Ouyangsek duduk, juga Ouyangtoan mengambil tempat duduk semula. Setelah memandang kepada kedua orang tamu itu, dia lalu berkata, Ayah putriku memang manja sekali. Ia tidak lagi menolak, akan tetapi mengajukan syarat-syarat ayah. Syarat-syarat apakah yang diajukan Adinda Ouyanghuihang itu, paman terdengar sumahok bertanya, suaranya penuh gairah karena dia merasa yakin akan mampu memenuhi syarat yang diajukan gadis yang membuatnya tak nyenyak tidur tak enak makan itu. Syarat ini bukan hanya untuk keluarga sumah, melainkan syarat umum terhadap siapa saja yang ingin memperisteri Ouyang. Pertama, pemuda itu harwa mampu mencari sampai dapat mustika akar bunga gun pasir kami yang hilang dan menyerahkan kepada Ouyang. Dan kedua, pemuda itu harus mampu menandingi dan mengalahkan hui hang sumahok mengerutkan alisnya. Syarat-syarat itu, terutama yang pertama, terasa berat olehnya dan dia memandang kepada ayahnya. Akan tetapi sumahkan tertawa bergelak. Hahaha, syarat-syarat itu cukup sukar, akan tetapi untuk mendapatkan seorang gadis sehebat Ouyang hui hang syarat itu masih terlalu lunak. Sobat Ouyang, kami menyanggupi syarat-syarat itu. Pertama akan kami coba penuhi syarat pertama menemukan kembali musti kamu itu, baru kemudian kami memenuhi syarat kedua. Nah, kami minta diri, akan segera melaksanakan syarat pertama, Ouyang sebangkit dan mengantar kedua orang tamunya sampai ke pintu depan, ditemani oleh Ouyang To'an. Diam-diam Ouyang To'an merasa lega dan girang. Tadi ayahnya mengajukan di depan dua orang tamunya bahwa syarat-syarat itu ditujukan kepada siapa saja yang hendak memperistiri hui hang. Berarti dia pula berhak memperistiri gadis itu kalau dapat memenuhi dua syarat itu. Dia harus lebih dulu mendapatkan kembali akar bunga gurun pasir, jangan sampai keduluan Sumahok. Akan tetapi Sumahok merasa tidak puas sama sekali. Biarpun ayahnya telah menyanggupi dan menerima dua syarat itu, akan tetapi dia merasa seperti dipersukar, apalagi dia tidak mendapat kesempatan untuk berpamit kepada hui hang sehingga dapat bertemu lagi dengan gadis itu. Maka, sebelum ayahnya meninggalkan pintu gerbang keluarga Ouyang, dia berhenti dan memberi hormat kepada Ouyang So. Maafkan saya, Paman Ouyang, karena syarat itu cukup berat dan entah sampai kapan saya akan dapat membawa ke sini mustika itu untuk diaturkan kepada Paman dan Adinda Ouyang Hui Hong. Maka perkenankanlah saya untuk berpamit kepada Putri Paman yang amat saya cinta itu. Mendengar ini, Sumahkoan cepat berkata untuk membela putranya, hahaha, dasar orang muda. Sobat Ouyang, ku rasa permintaan anakku itu pantas saja. Pula, sebagai tamu, aku sendiri merasa kurang enak kalau tidak pamit dari semua keluargamu yang tadi menyambut kami. Aku pun ingin berpamit kepada istrimu dan puterimu, Ouyang So baru teringat akan sopan santun. Keluarganya telah menyambut tamu, bagaimana sekarang tidak muncul ketika tamu-tamunya pulang. Hahaha, memang sulit mengatur wanita. Toan Ji, anak Toan, kau cepat minta ibumu dan adikmu keluar mengantar tamu biarpun hatinya merasa tidak senang, Ouyang Toan pergi juga ke kamar adiknya. Dia mengetuk pintu kamar dan yang keluar adalah ibu tirinya. Akan tetapi dia dapat mendengar suara adiknya menangis. Adiknya menangis. Sungguh hal yang teramat aneh. Gadis yang keras hati dan gagah berani itu menangis. Dan dia teringat akan rahasia yang dibuka ayahnya tadi. Agaknya itulah yang membuat Wihang menangis. Ketika mendengar Ouyang Toan menyampaikan permintaan suaminya, Pong Julan mengerutkan alisnya. Katakan pada ayahmu bahwa saat ini adikmu tidak mungkin dapat keluar mengantar tamu pulang, tapi ayah akan marah. Katakan saja kepada ayahmu bahwa kalau besok para tamu mendatang lagi, aku tentu sudah dapat memujuk Wihang untuk keluar dan mengantar mereka pulang. Ia lalu masuk lagi dan menutupkan daun pintu kamar anaknya. Terpaku Ouyang Toan menyampaikan jawaban ibunya itu kepada ayahnya yang menjadi bingung, tak tahu bagaimana harus bersikap atau bicara kepada tamunya. Akan tetapi mendengar laporan Ouyang Toan itu. Sumahok yang cerdik segera berkata dengan gembira. Kalau begitu, biarlah kita menanti semalam di sini, ayah. Kesempatan ini dapatku pergunakan untuk melihat-lihat keindahan bukit ini, hahaha, boleh saja kalau Sobat Ouyang setidak berkeberatan menerima kita bermalam di sini semalam, agar besok aku dapat berpamit dari semua keluarganya, kata Sumahokan. Tentu saja Ouyang setidak dapat berbuat lain kecuali menerima mereka, dan mereka semua masuk kembali. Hanya Ouyang Toan yang diam-diam mendongkol kepada Sumahok yang mulai saat itu dianggap sebagai saingannya untuk memperisteri Hui Hang yang sudah disayangnya sejak kecil. Rasa sayang sebagai kakak terhadap adik yang makin lama berkembang menjadi asmara, apalagi setelah diketahui bahwa Hui Hang bukan adiknya, melainkan orang lain. Ouyang Toan tidak salah dengar. Ketika dia menyampaikan pesan ayahnya kepada ibu tirinya, dia memang mendengar adiknya sedang menangis. Dan memang hal ini amat aneh. Hui Hang sejak kecil hidup dalam keluarga Ouyang Sek, digembleng sehingga menjadi seorang gadis yang berani, keras hati dan seolah-olah pantang menangis, seperti seorang laki-laki gagah perkasa saja. Akan tetapi ketika itu, ia menangis terisak-isak, tak tertahankan sampai sesenggukan. Kemarahan ayahnya yang hendak memaksanya menerima pinangan sumahok tidak membuat ia menangis walaupun ia marah, kecewa dan penasaran sekali. Akan tetapi, ketika mendengar ucapan ayah dan ibunya, ketika ibunya mengatakan bahwa ia bukan anak kandung ayahnya, hal itulah yang menikam ulu hatinya. Setelah ayahnya pergi, ia menubruk ibunya, bahkan mengguncang kedua punda ibunya. Ibu, apa artinya semua itu? Aku bukan anak kandung ayah. Ibu, apa artinya ini? Ayah bilang ibu telah membuka rahasia. Ibu, rahasia apakah yang terkandung di balik kehidupan ibu dan ayah? Kalau aku bukan anak kandung ayah, lalu siapakah ayahku? Ibu, ceritakan semua kepadaku dan berceritalah pohungculan. Wanita cantik berusia 42 tahun kita bercerita dengan suara gemetar menahan perasaan yang menusuk-nusuk. Tahukah engksu siapa ibumu ini? Anakku bukankah ayah sering membanggakan bahwa ibu adalah bekas selir kaisar? Apakah kalau begitu ayahku adalah kaisar wanita itu menggeleng kepalanya? Sungguh berat rasanya membuka rahasianya, rahasia yang penuh kejaiban terhadap anak kandungnya sendiri. Memang benar, aku adalah seorang yang pernah menjadi selir mendiang kaisar cangbu dinanking kaisar kerajaan Liusang yang telah jatuh dan digantikan kerajaan Chiang sekarang ini, anakku. Dengan mendiang kaisar, aku tidak mempunyai anak. Akan tetapi, 22 tahun yang lalu, sebagai selir kaisar aku bertemu dengan seorang pangeran. Kami, saling jatuh hati, saling mencinta dan kami, mengadakan hubungan gelap. Hui Hang yang mendengar cerita itu mengerutkan alisnya, akan tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. Ia hanya tahu bahwa ibunya terpaksa menjadi selir kaisar tidak mencinta kaisar dan bertemu dengan pangeran yang dicintanya. Akan tetapi, hubungan kami ketahuan kaisar. Pangeran itu merasa malu dan membutakan kedua matanya sendiri, lalu minggat dari istana, dan aku, aku menerima hukuman dari kaisar. Aku dihukum buang. Kini Pong Chulin tidak dapat menahan tangisnya lagi karena ia teringat akan kekasihnya, pangeran itu. Lalu bagaimana, ibu karena penasaran dan ingin tahu, Hui Hang mendesak ibunya yang sedang menangis. Ketika aku sedang dikawal menuju ke tempat pembuangan, Oh Yang Sak menghadang, membunuh para pengawal dan membebaskan aku dari kerangkeng. Lalu dia, dia mengambil aku sebagai istrinya. Hui Hang mengerutkan alisnya. Cerita ibunya sungguh membuat ia tidak merasa senang. Ibunya seorang yang demikian cantik, dan pria yang selama ini dianggap sebagai ayahnya demikian buruk dan kasar. Dan ibu mau komentarnya yang mengandung teguran karena penasaran. Wanita itu terisak, kepalanya tunduk dan ia mengangguk. Aku, aku terpaksamu karena, karena hendak menyelamatkan, engkau, Hui Hang. Sekali ini Hui Hang terlonjak kaget. Ibu, apa artinya ini? Apa maksud ibu Hui Hang? Apakah engkau kira ibumu ini demikian rendah sehinggarlah begitu saja dipisahkan dari pangeran itu, satu-satunya orang yang kukasehi dengan badan dan batinku? Demi engkau lah maka aku terpaksa menerima paksaan dari telahir batin. Kalau tidak ada engkau, tentu sebelum dihukum buang, aku sudah membunuh diri mencuci aib dan duka karena dipisahkan dari pangeranku. Demi aku, ibu, jelaskanlah Hui Hang semakin penasaran. Ketika aku dan pangeran itu dipisahkan dengan paksa aku dalam keadaan mengandung, anakku. Mengandung, engkau. Baru tiga bulan kandunganku itu. Aku tidak ingin kehilangan engkau, karena engkau lah satu-satunya peninggalan kekasihku itu kepada aku. Aku rela dihukum buang, bahkan ketika aku diselamatkan Oh Yang Sok. Aku rela diperisteri dengan syarat bahwa aku baru mau menjadi istrinya setelah engkau terlahir dan setelah dia berjanji bahwa dia akan menganggapmu sebagai anak sendiri, akan memperlakukanmu dengan kasih sayang seperti anak sendiri. Ayuh, ibu Tanda Seru mulai saat itulah Hui Hang menangis, merangkul ibunya. Ia dapat membayangkan betapa hebat penderitaan ibunya, derita lahir batin demi untuk menyelamatkan dirinya, putrinya. Semua itu dilakukan ibunya karena amat besar cinta ibunya, terhadap ayah kandungnya, pangeran itu, sehinggarlah berkorban perasaan, menderita lahir batin asal dapat menyelamatkan keturunan pangeran itu. Sampai lama dua orang wanita itu saling rangkul dan bertangis-tangisan. Menangislah anakku, menangislah karena engkau adalah manusia biasa, dari ayah yang luhur budi bukan anak seorang datuk sesat yang keras kepala dan keras hati, menangislah, anakku sayang. Belayan ibunya itu membuat Hui Hang makin mengguguk dalam tangisnya. Setelah tangis itu meredah, Hui Hang hanya terisak-isak, dan pada saat itu Owoyang Toan muncul di pintu memanggil ibunya. Ia mendengar percakapan mereka dan matanya terbelalak, kemudian dia tersenyum-senyum dan batinnya bersorak. Hui Hang bukan adik kandungnya, bukan adik dirinya, bukan apa-apa, orang lain. Ini berarti bahwa dia boleh mengawini gadis itu setelah pemuda itu pergi, Hui Hang telah dapat menguasai dirinya, tidak terisak lagi. Ada perasaan aneh dalam hatinya. Ia bukan putri Owoyang So. Sungguh aneh sekali perasaan ini membuat ia merasa lega dan bahkan bangga. Sering kali diam-diam ia merasa tidak suka akan sifat dan wata ayahnya itu. Terlalu keras, terlalu kejam, dan kadang terlalu licik. Kini bahkan ia merasa lega bahwa yang berbuat jahat dan keji terhadap Kua Bun Ho bukanlah ayah kandungnya, bukan pula sanak saudara, melainkan orang lain. Tidak ada sedikitpun darah datuk itu mengalir di tubuhnya. Ayah kandungnya seorang pangeran. Perasaan bangga timbul dan ia merasa betapa harga dirinya melambung tinggi. Ibu, siapakah nama pangeran itu, ayah kandungku itu? Akhirnya ia bertanya. Tiba-tiba terdengar suara lembut menyelinap masuk kamar itu. Datang dari arah jendela kamar. Namanya pangeran Tiaw San Ong Nge Haha? Siapa itu tanda tanya pohungculan terkejut dan terbelalak memandang ke arah jendela. Akan tetapi, reaksi Hui Hang sudah lebih cepat lagi. Sekali berkelebat, gadis itu telah meloncat keluar dari dalam kamar sambil mendorong daun jendela kamar terbuka. Ia masih sempat melihat berkelebatnya bayangan seorang wanita berlari cepat sekali meninggalkan taman bunga di luar kamarnya. Tanpa mengeluarkan suara, ia pun mengerahkan ilmunya berlari cepat dan melakukan pengejaran. Bayangan itu mampu bertari secepat terbang. Hui Hang merasa penasaran sekali melihat bayangan itu melesat amat cepatnya menuruni bukit melalui bagian belakang yang sunyi dan juga amat sukar dilalui. Ia tidak mau kalah, mengerahkan ilmunya berlari cepat, meloncat bagaikan seekor kijang melakukan pengejaran. Namun, sampai tiba di kaki bukit yang sudah amat jauh dari rumah Ooyangsek, belum juga ia mampu menyusulnya. Akan tetapi, setelah mereka tiba di tepi hutan yang amat sunyi, wanita itu berhenti dan membalikan tubuhnya, menanti pengejarnya sambil tersenyum. Dan begitu berhadapan, Hui Hang tertegun. Wanita itu cantik manis dengan kulit muka yang putih dan tubuh yang ramping, padat. Nampaknya baru berusia tiga puluhan tahun, dan ia sama sekali tidak mengenalnya, bahkan belum pernah merasa berjumpa dengan wanita itu. Suara wanita inikah yang tadi menjawab pertanyaannya tentang nama ayah kandungnya? Bibi, engkau lah yang tadi menjawab pertanyaanku dari luar kamar tanya Hui Hang, sambil memandang dengan penuh perhatian. Wanita itu tersenyum dan nampak deretan giginya yang putih, ia hanya mengangguk tanpa menjawab, akan tetapi pandang matanya juga mengamati wajah dan bentuk tubuh hal HNNG yang merupakan seorang gadis yang cantik jelita, nampak gagah dan anggun, seorang gadis yang sudah matang, bagaikan setangkai bunga sedang metarnya. Melihat wajah yang cantik itu tersenyum ramah, Hui Hang merasa tidak enak kalau bersikap kasar, maka ia pun merangkap kedua tangan di depan dada, lalu bertanya, kalau boleh aku mengetahui, siapakah Bibi dan mengapa pula bersikap seaneh ini engkau tentu Tiau Hui Hang, bukan wanita itu menjawab pertanyaan dengan pertanyaan pula. Hui Hang mengerutkan alisnya. Tiau tanda tanya ia menegaskan. Tentu saja, wanita itu tersenyum. Ayah kandungmu adalah pangeran Tiau San Ong, engkau tentu si Tiau, bukan si Oh Hui Hang, siapakah engkau, Bibi? Kenapa engkau mengetahui tentang ayah kandungku Hem, hanya akulah yang tahu di mana adanya ayah kandungmu sekarang. Ibumu sendiri mana tahu? Sejak pangeran meninggalkan istana, ibumu tak pernah bertemu lagi dengan ayahmu, apalagi ia lalu menjadi istri datuk iblis itu, Bibi, siapa nama Bibi belum waktunya engkau mengenal namaku. Kalau sekarang engkau suka ikut dengan aku, tentu aku akan dapat mengusahakan pertemuan antara engkau dan ayahmu. Nah, marilah engkau ikut pergi denganku, Hui Hang mengerutkan alisnya. Bibi, bagaimana mungkin aku pergi begitu saja? Ibu ku tentu tahu di mana adanya ayah kandungku dan aku dapat mencarinya sendiri, wanita itu memandang kepadanya dengan senyum mengejek. Hem, keras hati dan sombong seperti ayahnya. Kalau tidak percaya kepadaku, boleh kau tanya sekarang juga kepada ibumu. Akan tetapi ingat, tanpa aku engkau takkan dapat tahu di mana adanya ayahmu itu. Nah, aku tunggu di sini, akan tetapi tidak sampai malam. Tanyalah kepada ibumu, Hui Hang mengangguk dan cepat ia mempergunakan ilmu berlari cepat mendaki bukit, diikuti pandang mata wanita itu yang tersenyum-senyum. Pangeran, kalau aku menahan puterimu, engkau pasti akan datang kepadaku, kata wanita itu seorang diri. Kuan Im Sian Li BWS ini merasa senang karena ia memperoleh akal yang baik. Tidak ada gunanya membunuh puteri kandung pangeran itu, karena hal itu tentu membuat pangeran itu makin benci kepadanya. Padahal ia menghendaki pangeran yang dicintanya itu akan membalas cintanya dan menghabiskan sisa hidup di sampingnya. Poh Waculan masih berada di kamar puterinya dengan bingung, menduga-duga siapa suara wanita tadi yang mengenal nama pangeran Tiaw San Ong. Ia pun merasa hawai tir karena sudah agak lama puterinya melakukan pengejaran belum juga kembali. Namun, ia percaya akan kelihayan puterinya, dan menanti di situ sampai puterinya kembali. Ketika Hui Hang meloncat masuk melalui jendela, Poh Waculan memandang dengan gembira. Bagaimana, Hui Hang? Siapakah orang yang bicara tadi nanti dulu, ibu? Aku ingin kepastian, benarkah nama ayah kandungku Tiaw San Ong benar, anakku? Akan tetapi siapakah ia tadi? Tanda tanya dan ibu tahu, di mana sekarang ayah kandungku itu. Di mana pangeran Tiaw San Ong sekarang ibunya mengjeleng kepala dengan sedih. Bagaimana aku tahu, anakku? Sejak peristiwa itu terjadi, aku ditangkap lalu di hukum buang, dan sejak itu aku tidak pernah lagi bertemu dengan dia, bahkan tidak pernah mendengar di mana ia berada. Aku yakin bahwa ayahmu, ah maksudku, oh yang sok. Dia tentu tahu di mana adanya pangeran Tiaw San Ong, akan tetapi dia tidak pernah mau bicara tentang pangeran itu. Benar juga ucapan perempuan cantik tadi, pikir Hui Hong. Ibunya sendiri tidak tahu di mana adanya ayah kandungnya ibu, aku akan pergi mencari ayah kandungku, tapi, di mana engkau akan mencarinya. Dan belum kau ceritakan, siapa wanita yang tadi menyebut nama ayahmu aku tidak mengenalnya, IBN. Ia seorang wanita cantik yang usianya sekitar 30 tahun lebih. Ia tahu di mana ayahku berada dan aku akan diajaknya pergi mencari ayah, tapi, tapi, apakah ia? Aku khawatir sekali, anakku. Jangan engkau pergi kalau belum mengenal benar wanita itu, akan tetapi Hui Hong tidak peduli. Cepat ia mengambil beberapa potong pakaian dan berkemas, dibuntalnya pakaian itu dan setelah membawa bekal, tidak lupa membawa siang kiam, sepasang pedang, yang menjadi senjatanya, ia pun pergi meninggalkan ibunya. Walaupun wanita itu menangis dan mencegahnya di kaki bukit itu, ia melihat wanita cantik tadi masih menantinya dan tanpa banyak cakap lagi Hui Hong lalu pergi bersamanya, meninggalkan bukit seruman. Sampai di sini, selesailah sudah kisah si pedang kilat ini, dengan harapan semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Koma TAMAT Koma TAMAT